Halo Rekan Rekan Profesional, bertemu lagi di Youtube channel DecoLearning by Ecoladia Group. Nah untuk Rekan Rekan Profesional, sebelum menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan berhubung subscribe itu gratis. Jangan lupa ya di subscribe, selamat menyaksikan video ini. Halo Rekan Rekan Profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by DecoLearning Ecoladia Group. Bertemu lagi dengan saya Oktaverina yang akan membawakan sesi ini dan saya ditemani oleh salah satu fasilitator dari DecoLearning. Langsung saja kita sambut, Bapak Muhammad Sidiq, PMP. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Okta. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat. Nah Pak, mungkin Rekan Rekan Profesional ada yang baru pertama kali nih Pak, lihat video kita. Nah boleh dong Pak, Bapak sharingin Bapak backgroundnya dari mana dan juga Bapak udah berapa lama nih terlibat dalam proyek? Oke, selalam kenal bagi para Rekan Rekan Profesional. Jadi nama saya Muhammad Sidiq, saya salah satu fasilitator di DecoLearning. Sudah lebih dari 5 tahun saya mengajar untuk course project management. Kemudian juga lebih dari 10 tahun saya juga sudah bisa dibilang berkecimpung di bidang organisasional, portfolio, program, dan project management untuk berbagai macam klien di multi-industry. Terima kasih nih Pak, ya Bapak udah nyempatin waktunya buat kita sharing. Oke, nah Rekan Rekan Profesional tema kita hari ini adalah tentang 10 kesalahan umum saat kita mau mengejar sertifikasi PMP. Nah gimana nih Pak, menurut Bapak 10 kesalahan umumnya apa aja sih? Mungkin Rekan Rekan Profesional ada yang mau sertifikasi nih? Nah bisa dapat info-info dari Bapak. Oke, jadi Mbak Okta untuk sertifikasi PMP ini memang banyak ya yang mau memiliki sertifikasi PMP. Sehingga memang jadi salah satu sertifikasi yang paling dicari-cari atau paling dikejar ya untuk di bidang project management. Nah namun memang dalam persiapannya memang banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut saya cukup umum terjadi. Nah yang pertama yang paling sering terjadi adalah kurangnya persiapan. Jadi banyak Rekan 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 kita memang yang sedang ingin mengejar untuk memiliki sertifikat PMP itu mereka kurang persiapan. Kurang persiapan dalam artian kurang dalam mempersiapkan diri dari sisi pemahamannya ataupun dari sisi kesiapan untuk ujiannya. Sehingga sebagai contoh misalnya mau ujian atau mau sertifikasi tapi belum belajar misalnya. Atau mengikuti training hanya sebagai formalitas saja. Nah itu yang seringkali terjadi. Itu banyak menyebabkan Rekan 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 kita itu gagal dalam ujiannya. Nah itu yang pertama, kurangnya persiapan. Yang kedua juga yang seringkali terjadi adalah Rekan Rekan kita ini yang sedang ingin mengejar untuk sertifikasi PMP itu tidak fokus. Tidak fokus dan cenderung menganggap remeh. Hal ini sebenarnya bisa juga berbahaya. Kenapa? Karena sebenarnya ujian PMP itu tidak juga mudah. Bisa dibilang cukup sulit dan juga cukup menantang. Cukup menantang dikarenakan jumlah soalnya ada 200 soal, kemudian waktunya pun juga 4 jam penuh tanpa adanya jeda. Sehingga memang membutuhkan persiapan, membutuhkan fokus yang tinggi juga tentunya tidak bisa dianggap remeh. Sehingga apabila seseorang ingin mengambil ujian PMP, maka memang sebaiknya fokus. Fokus terhadap tujuan tersebut. Walaupun pada saat yang sama, yang pastinya orang tersebut memiliki komitmen-komitmen. Baik komitmen pekerjaan, komitmen keluarga, ataupun komitmen-komitmen yang lain. Tentunya tetap harus fokus. Oke, nah yang ketiga, kemudian juga seringkali para rekan-rekan kita yang sedang mempersiapkan untuk ujian PMP, mereka terlalu terburu-buru dalam menjadwal ke ujian. Ada beberapa yang datang kepada saya bertanya, Pak, kan sekarang sudah selesai ini Pak trainingnya, kemudian apa setelahnya? Bisa nggak Pak? Saya seminggu lagi langsung ujian. Wah, kalau saya melihatnya itu terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena belum tentu pas keadaan seseorang selesai training persiapan, kemudian beliau langsung siap. Sehingga saya sangat menyarankan jangan terburu-buru. Namun memang seringkali orang itu dikarenakan adanya keharusan, ataupun ada tuntutan dari kantornya atau dari perusahaannya, menyebabkan seseorang jadinya terburu-buru. Ingin segera untuk ujian. Itu juga sebenarnya yang sebaiknya kita hindari. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya juga terburu-buru kurang baik, terlalu lama pun juga kurang baik. Terlalu lama dalam artian seseorang kadang persiapan atau training persiapannya atau exam preparation itu tahun ini, tapi baru kemudian ujiannya itu dua tahun lagi atau tiga tahun lagi. Nah, itu juga sebenarnya yang tidak disarankan. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang sudah dipelajari pada saat exam preparation sudah lupa. Dikarenakan kesibukan, dikarenakan banyaknya komitmen, dan lain-lain. Itu juga sebenarnya yang kita hindari. Sehingga dari yang poin ketiga ke poin keempat ini, ada satu titik tengah di mana kita harus menemukan waktu yang paling ideal dari kita melakukan training exam preparation sampai kita siap untuk ujiannya. Sebaiknya tidak terlalu terburu-buru dan juga tidak terlalu lama. Umumnya, seseorang itu dari mulai training exam preparation sampai kemudian siap untuk dia ujian itu antara tiga sampai enam bulan. Tergantung dari seberapa banyak pengalaman, seberapa banyak pemahaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki di awal. Apabila memang seseorang itu sudah lebih siap di awal, maka biasanya persiapannya juga lebih cepat. Ada juga beberapa rekan saya ataupun para peserta training itu yang di bawah tiga bulan juga sudah langsung ujian sudah siap. Tapi umumnya itu tiga sampai enam bulan. Itu yang bisa dibilang waktu yang cukup ideal untuk kita mempersiapkan pasca dari training exam preparation. Itu poin yang keempat. Nah ini yang kelima nih Pak. Yang kelima adalah yang namanya kita mempersiapkan untuk ujian sertifikasi, maka yang salah satu yang terpenting adalah kita mempersiapkan untuk menjawab soal-soal. Maka dari itu sangat disarankan bagi para calon PMP exam ini atau calon orang-orang yang ingin mengejar ujian PMP ini, mereka membiasakan diri untuk latihan soal. Latihan soal dalam artian baik mengerjakan soal-soal untuk mengetes ataupun menguji pengetahuannya juga untuk mempersiapkan diri, mensimulasikan kondisi real pada saat ujiannya. Di mana ujiannya itu 4 jam, 200 soal, sehingga butuh kita melakukan simulasi sebenarnya. Bagaimana sih kondisi pada saat kita mengerjakan selama 4 jam non-stop, 200 soal. Semakin kita terbiasa, semakin kita familiar dengan kondisinya, maka nanti kita tidak akan kaget pada saat ujian yang sebenarnya. Jadi sangat-sangat disarankan untuk kita melakukan try out atau kita melakukan uji coba dengan mengerjakan soal-soal yang bisa digunakan sebagai latihan. Ini sudah lima nih rekanan profesional, tadi kurang persiapan, terus tidak fokus, terus terburu-buru juga tidak baik, atau terlalu lama juga tidak baik. Nah terus harus banyak latihan. Nah ini tadi sudah lima, tapi kita mau lanjut ke enam, tapi tunggu dulu nih. Untuk rekanan profesional, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, dan juga mungkin rekanan profesional mau memberikan masukan, boleh di kolom komentar di bawah ini ya. Nah kita mau lanjut lagi nih Pak, untuk yang ke enam apa nih Pak? Yang ke enam, salah satu yang menjadi penguat pada saat seseorang ingin mengejar sertifikasi PMP adalah memiliki motivasi yang kuat. Kenapa? Butuh motivasi yang kuat, karena kan memang prosesnya itu tidak sebentar, tidak juga mudah. Ada beberapa proses yang harus kita lalui, dari mulai pendaftaran, kemudian mempersiapkan experience, kemudian mempersiapkan evidence-evidence apabila dibutuhkan, kemudian latihan soal, mempersiapkan knowledge-nya, sampai pada saat hari hanya, itu prosesnya tidak sebentar. Sehingga kita membutuhkan suatu motivasi yang kuat untuk bisa mendorong kita, untuk bisa menjalani proses tersebut, secara konsisten dari awal sampai selesai. Nah kadang-kadang banyak yang dikarenakan motivasi yang kurang kuat, sehingga di tengah jalan sudah berhenti. Itu yang sebenarnya kita sangat-sangat sayangkan. Padahal sebenarnya sudah mulai, sudah sampai di tahapan daftar dan sudah eligible, tapi dikarenakan motivasi kurang kuat, dorongannya kurang kuat, sehingga berhenti sampai di situ, tidak sampai ujian. Padahal kan idealnya sampai ujian dan lulus di percobaan pertama, itu yang menjadi harapan setiap orang. Itu yang ke-6. Nah untuk yang ke-7-nya apa nih Pak? Kalau yang ke-7, itu banyak juga yang sering saya temui adalah rekan-rekan profesional ataupun para orang-orang yang ingin mengejar sertifikasi PMP itu sedikit memaksakan untuk mengejar sertifikasi PMP, padahal sebenarnya mereka belum memenuhi requirement-nya. PMP exam sendiri memang memiliki requirement yang cukup, ya cukup, apa ya cukup, kadang bagi sebagian orang cukup berat, di mana membutuhkan pengalaman experience atau experience di bidang project management. Ya dalam hal ini, specific leading and directing project task, di mana nggak semua orang memang memiliki experience tersebut. Nah untuk rekan-rekan kita yang memang secara requirement belum memenuhi, belum memenuhi yang 4.500 jam tersebut, maka saya menyarankan untuk mengambil sertifikasi CPM. CPM adalah Certified Associate in Project Management, yang merupakan sertifikasi juga yang dikeluarkan oleh PMA-nya. Tapi memang ditujukan bagi para rekan-rekan kita yang baru awal terjun di bidang project management, misalnya sebagai project team member, ataupun sebagai associate project manager. Jadi dalam hal ini, untuk yang CPM tidak mensyaratkan harus memiliki project experience, sehingga lebih mudah secara requirement. Nah bagi rekan-rekan yang belum memenuhi, lebih baik untuk mengejar yang CPM terlebih dahulu, kemudian nanti sambil melengkapi persyaratan yang experience, baru kemudian mengambil yang PMP. Seperti itu. Selanjutnya apa nih Pak? Ya itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah persiapan sebelum ujian penting, tapi yang tidak akal penting juga adalah mempersiapkan untuk pada saat hari H. Pada saat hari H ujiannya. Nah dalam artian di mana kita harus mengetahui misalnya, nanti kita ujian di mana, bagaimana cara kita bisa mencapai lokasi tersebut, apakah nanti di sana tersedia parkiran untuk kendaraan pribadi kita misalnya, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga mempersiapkan diri fisik kita, memastikan bahwa diri kita sehat, yang baik jasmani maupun rohani, tidak kurang tidur, tidak begadang, kemudian pada saat hari H juga memastikan bahwa kita sarapan, dan lain-lain. Itu yang penting juga. Yang mana tanpa kita mempersiapkan hal tersebut, bisa jadi karena hal yang kecil, kita bisa jadi gagal pada saat hari H. Benar. Itu yang tidak kalah penting, Mbak. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya, banyak juga yang suka, yang seringkali salah kaprah dalam artian, menganggap bahwa PMBOK, atau Project Management Body of Knowledge, sebagai satu-satunya sumber dari informasi yang nanti akan muncul, ataupun keluar di ujian PMP. Itu juga sebenarnya yang agak sedikit kesalahpahaman, dikarenakan PMI tidak pernah men-state secara jelas bahwa PMBOK adalah satu-satunya sumber. PMP exam sendiri memiliki yang namanya examination content outline, di mana outline tersebut menggambarkan sebenarnya apa saja sih yang nanti akan menjadi pertanyaan, yang akan nanti diujikan di dalam ujian. Nah, dalam examination content outline tidak secara spesifik dijelaskan PMBOK menjadi sumber dari semuanya. Sehingga yang terpenting adalah kita memahami mengenai si examination content outline, kemudian kita baca, kita pahami, oh ternyata ini loh yang nanti akan keluar di masing-masing domennya, dari mulai initiating, planning, executing, monitoring, controlling, sampai ke closing. Jadi tidak hanya loh dari PMBOK saja, sumbernya bisa jadi dari yang lain. Sehingga sangat disarankan setelah kita selesai untuk membaca PMBOK, untuk persiapannya juga kita membaca additional material yang lain. Yang terakhir apa nih Pak? Yang terakhir ini sebenarnya mungkin dirasa tidak begitu penting, tapi menurut saya ini yang sebenarnya juga bagian yang penting juga Mbak, yaitu kita seringkali kesalahan yang terjadi adalah pada saat kita mempersiapkan ataupun mengejar sertifikasi PMP, kita tidak menginformasikan hal tersebut kepada orang-orang terdekat kita. Siapa saja sih orang-orang terdekat kita adalah minimal keluarga terdekat kita, orang tua mungkin, pasangan, kemudian juga rekan-rekan di kantor, ataupun atasan kita di kantor. Kenapa sih kita harus menginfokan hal tersebut kepada rekan-rekan, ataupun orang-orang terdekat kita? Karena mereka yang nanti akan menjadi sumber semangat kita, pertama itu. Kemudian mereka yang nanti akan juga menentukan nih, bagaimana proses persiapan kita sampai di hari ujiannya, sebagai contoh misalnya. Kalau atasan kita tidak tahu bahwa kita mau ujian pada tanggal tertentu, maka bisa jadi atasan kita akan memberikan tugas yang banyak, yang nanti akan mengganggu persiapan kita menjelang waktu kita ujian. Bisa juga apabila keluarga kita tidak memberikan restu, tidak memberikan restu untuk kita ujian PMP, bisa jadi nanti proses pada saat persiapan juga kurang mulus. Ada banyak gangguan-gangguan pada saat prosesnya. Sehingga hal ini juga sangat-sangat disarankan untuk kita menginformasikan kepada orang-orang terdekat. Sudah 10 rekan-rekan profesional tadi tidak memiliki motivasi, terus memaksakan kehendak untuk sertifikasi ya Pak ya, terus tidak mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Nah untuk rekan-rekan profesional ini semoga untuk dapat membantu ya video ini, membantu rekan-rekan profesional yang mau sertifikasi, jadi supaya tidak masuk ke kesalahan-kesalahan tersebut. Nah terima kasih nih Pak ya untuk poin-poinnya, semoga membantu rekan-rekan profesional. Semoga membantu. Nah untuk rekan-rekan profesional yang mau memberikan masukan atau tambahan dari pengalaman rekan-rekan profesional, boleh langsung aja di kolom komentar di bawah ini ya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bisa di-share ke rekan-rekan profesional lainnya. Sampai bertemu di video Dynamic Talk berikutnya dengan video-video menarik lainnya. Bye-bye! Action! Halo rekan-rekan profesional, Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.